Salam sejahtera info terkini Tarik pembubaran Dewan Rakyat tidak dibincangkan semasa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menghadap yang dipertuan agung hari ini Perkara itu disahkan oleh sumber yang rapat dengan pejabat Perdana Menteri dan disokong elem maklumat yang diperoleh Malaysia Kini daripada pihak istana Ketika ditanya jika tarik pembubaran dibincangkan dengan Seri Paduka sumber PMO menjawab ringkas tak dibincangkan Sementara itu Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin memberitahu Malaysia Kini bahwa majlis menghadap hari ini hanyalah taklimat sebelum mesyuarat kabinet Hari ini cuma taklimat prakabinet isu-isu prakabinet mesyuarat mingguan katanya ketika dihubungi sambil berkata dia tidak mengetahui setiap perincian perkara yang dibincangkan Ahmad Fadil juga berkata pihak istana tidak menerima sebarang titah berhubung pembubaran parlimen Tuhanku tak titah buat apa-apa kenyataan katanya sambil menambah ini berkemungkinan bermakna kerajaan akan meneruskan pentadbirannya seperti biasa dan membentangkan budget 2023 esok Sementara itu laman Facebook Istana Negara juga memuatkan gambar-gambar pertemuan petang tadi KDYMM Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung berkenan menerima menghadap YB Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat prakabinet di Istana Negara hari ini Mesyuarat prakabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama YB Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan Sekian laporan